Intro Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau Minsampit Melaunching logo baru madrasah Launching logo itu bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun Minsatu Sampit ke-30 pada Sabtu 18 Juni 2022 yang lalu Launching logo itu dilakukan dengan pelepasan balon udara Yang digantungkan gambar logo Minsatu Sampit pada sebuah stereofoam Oleh Kepala Seksi Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur Dr. Randes Haji Jainuddin Kepala Minsatu Sampit Nur Saifullah SAG MPDI menjelaskan Logo Minsatu Sampit itu terdiri 5 lambang yang mempunyai nilai filosofi masing-masing Pertama lambang kubah masjid Lambang ini memfilosofikan keimanan Dengan lambang ini diharapkan menjadi simbol Minsatu Sampit Mencetak generasi Islam yang beriman Kemudian ada lambang kitab yang memfilosofikan ilmu pengetahuan Yang maksudnya Minsatu Sampit Menjadi tempat generasi Islam di Kabupaten Kota Waringin Timur Menimba ilmu pengetahuan demi kehidupan masa depan yang lebih baik Kemudian ada lambang bumi yang berarti keluasan dan kualitas Sekaligus sebagai kesadaran bagi manusia Bahwa bumi adalah tempat ikhtiar, berjuang, beramal, dan berilmu Sekaligus tempat kembali dari tanah kembali ke tanah Kemudian ada lambang pena Suatu gambar Minsatu Sampit Adalah tempat untuk belajar menempa diri untuk menuntut ilmu Dan di tengah ada lambang permata Artinya batu permata Termasuk batu mulia Batu yang indah menggambarkan derajat yang tinggi Sehingga diharapkan kemuliaan diperoleh Minsatu Sampit Dan seluruh aktivitasnya menghasilkan kebaikan tertinggi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Saya Nur Saifullah SAG MPDI Kepala Madrasah Ibtidaya Negeri 1 Kota Orang Timur Mewakili seluruh keluarga besar Min 1 Kota Orang Timur Menyampaikan selamat dan bersyukur Telah berulang tahun Milat yang ke-30 Min 1 Kota Orang Timur Dari tahun 1992 sampai dengan 2022 ini Kami terus untuk selalu yang terbaik Terbaik dari segi akademik maupun non-akademik Prestasi terus mengalir setiap waktunya Dan menjadikan selalu yang terbaik Dan atas dukungan kita semuanya Keluarga besar Min 1 Kota Orang Timur Orang tua peserta didik kita Juga tidak lupa dari Pemintra Kabupaten Ketimur Kementerian Agama Kabupaten Beserta Provinsi Kalaman Tentengah selalu mendukung Terima kasih yang sebesarnya Untuk kita selalu meraih yang terbaik Untuk Madrasah ini Prestasi kami Baik itu akademik maupun akademik Akademik Alhamdulillah Baik kompetisi Sain Madrasah Alimpiade Dari Dinas Pendidikan Selalu kami raih Dan terakhir Kami Arit Metika Semua Itu juga Alhamdulillah Meraih Sepuluh yang terbaik Sehingga kami Terbaik secara nasional Dan kami pun Bersiap bersaing ke Tingkat internasional yang dilaksanakan nanti Di Malaysia Dari segi lama keagamaan Kami pun juga Meraih beberapa Kejuaraan MTK Tahfiz Lembah Azan Kami juga di bulan Ramadan tadi Bisa masuk ke Grand Final Di Yogyakarta Namun karena Keterbatasan dana Anak kami Tidak bisa mengikutinya Mudah-mudahan pada saatnya nanti Kami pun siap bersaing Baik itu di kancah Kabupaten Provinsi nasional Sampai ke internasional Dan Harapan kami selanjutnya Kami selalu Untuk berusaha Dengan semaksimal mungkin Dengan keluarga besar Min Satokotoran Timur ini Saling bekerja Bersama untuk selalu Menjadi yang terbarik Demikian Selamat Milat Yang ke-30 Min Satokotoran Timur Salah hilang maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Launching logo Min Satu Sampit itu Dimeriahkan dengan berbagai acara Sekaligus menjadi hari bahagia Terhadap capaian yang hingga saat ini Dapat dilakukan Menjadi Madrasa Ibtidaya Negeri di Kota Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kolik Tris Subagio Sampit TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!